Pemirsa warga Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggeruduk sebuah rumah yang diduga kuat menjual minuman keras atau miras. Selain itu, warga juga menggelar aksi tanda tangan dan pemasangan sepanduk penolakan miras dengan harapan aksi jual beli barang haram tersebut bisa dihentikan. Sebuah rumah di kawasan Cihamerang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat digeruduk warga. Rumah berpagar besi berwarna putih dengan desain seperti garasi ini didatangi warga lantaran diduga kuat menjual minuman keras atau miras. Sementara itu, pemilik rumah yang tidak ada di lokasi membuat warga geram dan melakukan aksi protes. Didampingi pihak kepolisian dan Satpo PP, warga menggelar aksi penanda tanganan dan pemasangan sepanduk bertema tolak miras di dekat rumah tersebut sebagai langkah untuk memberantas barang haram. Kegiatan tadi itu adalah tindak lanjut yang sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu, pemasangan sepanduk, dan hari ini kita sudah soan ke Kapolsek, saudara pemerintah Rukasatwa PP juga Kecamatan, bahwa hari ini kita akan melakukan istilahnya membuat surat pernyataan dengan para penjual, dan sebenarnya hari ini juga kita harusnya melakukan rajia ke rumah-rumahnya, cuman dikarenakan mereka tidak ada. Akhirnya kita nanti jam 10 akan mengadakan pertemuan untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan jualan kemarin. Warga mengancam akan melakukan aksi lain yang lebih tegas jika penghuni rumah tersebut terbukti masih menjual miras. Warga pun berharap dengan adanya aksi tersebut, pihak keamanan terkait dapat dengan tegas memberantas minuman keras yang merusak generasi bangsa. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV